Intro Sahabat setia gowori yang dikasih Tuhan Shalom, hari ini adalah Jumat 21 Juni 2024 Mari kita bersama-sama siapkan hati kita Untuk menarik hikmah kehidupan dari firman Tuhan Yang akan kita renungkan hari ini Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Alusius Gonsaga Biarawan Alusius Gonsaga mempunyai nama kecil Luigi Ia lahir tanggal 9 Maret tahun 1568 Ketika ia berusia 7 tahun Alusius gemar sekali berdoa dan mendaraskan masmur Di usianya ke 10 ia membuat keputusan Untuk tidak mau menyakiti Tuhan dengan dosa Dan di usianya ke 12 Ia menerima komuni dari Kardinal Karolus Borromeus Yang juga menjadi orang kudus Pada usianya ke 17 Alusius meninggalkan gelar kebangsawanannya Untuk menjadi seorang imam Ia masuk dalam novisiat Yeswit Dan dikenal sebagai seorang Yeswit Yang berbelas kasih Suatu kali Itali diterjang wabah penyakit pes dan kelaparan Alusius lah Yang memberi diri menjadi relawan di rumah sakit Hingga akhirnya Ia terkena penyakit menular itu Alusius meninggal di usia 23 tahun Di hari raya tubuh dan darah Tuhan Jenasanya dimakamkan di gereja Anunciata Di samping Kolose Roma Dan di kemudian hari dipindahkan ke gereja Santo Ignatius Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan Yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 19 sampai dengan 23 Kita siapkan hati kita Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Dalam kotba di bukit berkatalah Yesus Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi Nengat dan karat akan merusaknya Dan pencuri akan membongkar serta mencurinya Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga Di surga nengat dan karat tidak merusaknya Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya Karena dimana hartamu berada disitu pula hatimu berada Mata adalah perita tubuh Jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu Jadi jika terang yang ada padamu gelap Betapa gelapnya kegelapan itu Demikianlah sabda Tuhan Terpucilah Kristus Sahabat setia gore yang dikasih Tuhan Saya kira tujuan hidup yang tidak tercapai Bukanlah sebuah tragedi dalam kehidupan Yang menjadi tragedi adalah Ketika kita gak punya tujuan yang mau kita capai dalam hidup Ini tragedi buat saya Gak bisa memaknai hidup ini untuk apa Dan tanpa tujuan dalam menjalani kehidupan Beragam kegagalan dalam menghadapi tujuan hidup Dalam renungan saya Mungkin bisa jadi kesempatan untuk kita menggapai sesuatu yang lebih baik lagi Dalam hidup itu selalu ada naik turun Tetapi yang penting kita punya arah, punya tujuan Kalau gak punya arah, gak punya orientasi atau tujuan dalam hidup Inilah yang akan menjadi tragedi dalam kehidupan Karena hidup akan seperti rutinitas saja Hidup tanpa makna Hidup akan berlalu dengan sia-sia begitu saja Saya rasa hidup bukanlah tentang mendapatkan apa yang kita inginkan Namun mengajak kita untuk menghargai dan mensyukuri Apa yang sudah kita dapatkan Wah, sahabat setia kemur yang dikasih Tuhan Firman Tuhan hari ini sangat indah Yesus menunjukkan arah atau tujuan hidup kita Yakni untuk mengumpulkan harta di surga Ia bersabda Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi Nengat dan karat akan merusaknya Dan pencuri akan membongkar serta mencurinya Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga Dimana nengat dan karat tidak akan merusaknya Dan pencuri tidak dapat membongkarnya Sahabat setia gore yang dikasih Tuhan Saldo di bank yang banyak Rail estate megah, mobil mewah, tas-tas brandit Segudang logam mulia Nggak ada artinya saat kita mati Dan tidak ada yang kita bawa saat kita tiada Semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan Dan sifatnya fana saja Tetapi yang kekala dalam mengumpulkan harta di surga Apa maksud dari mengumpulkan harta di surga? Fokus dan tujuan arah hidup kita pada Yesus Mengindahkan ajarannya Menunaikannya dalam keseharian hidup Inilah mengumpulkan harta di surga Kita bersaksi, mengasihi, peduli, berbagi Dengan mereka yang berkekurangan, yang tersisi Inilah makna mengumpulkan harta di surga Sahabat setia gore yang dikasih Tuhan Dan Yesus bersabda Dimana hartamu berada, disitu pula hatimu berada Jangan jual hati ini Demi materi yang tidak akan kita bawa mati Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan Sebab dialah harta yang tak ternilai buat kita Selamat bermenung Dan Tuhan memberkati kita selalu Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!